Cek, 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 1, 2, 3, dicoba masih beradakah di sana? Apakah bersemuanya yang berada di seluruh dunia ini? Baik-baik saja kah di sana? Otri, semoga kita selalu dilingkundungi dan diberi kesehatan selalu. Otri, otri, kita masih melanjutkan latihan soal tentang supokobahasan yang mana, om? Ah, supokobahasannya sekarang nih, energi eksitasi atau transisi. Otri, mana soalnya? Tereng, tuh. Soal ujian nasional tahun 2002. Wow, jadi kita baca yuk. Elektron dalam atom hidrogen menurut Bohr bergerak dalam lintasan stasioner. Artinya gimana? Artinya kalau dalam lintasan stasioner, yang namanya elektron itu diam. Artinya tidak memancarkan energi dan tidak akan berpindah ke kulit manapun. Itulah disebut sekadaan stasioner. Itu menyempurnakan model atom Rutherford. Yang kata Rutherford, selama dia bergerak melinggi inti, dia memancarkan energi. Nah, itu disempurnakan oleh Bohr. Artinya pada keadaan stasioner, yang namanya elektron mengeliling inti itu tidak memancarkan energi. Jadi kita lanjutkan. Besar energi yang diperlukan memungkinkan elektron itu pindah. Jadi yang namanya elektron itu bisa pindah dari lintasan luar ke dalam atau dalam ke luar. Itu dengan syarat, kalau dia dari luar ke dalam memancarkan energi. Kalau dari dalam ke luar, dia akan menerima energi atau memerlukan energi. Oh, berarti disini elektron bisa pindah dari N berapa nih? N ketiga ke N ke satu. Oh, berarti ini dari kulit terluar ke kulit yang dalam. Maksudnya kulit ketiga ke kulit satu. Kok tahu om? Nah, ya iya kan inti atam itu kan positif. Begitu kan ya. Ada neutronnya. Disini kan yang namanya elektron berada pada lintasan luar-luar masing-masing kan ya. Nah, ini kulit pertama disebutnya K kan ya. Kulit kedua disebutnya LKL gitu kan ya. Ini kulit ketiga KKLM. Terus ada lagi N dan seterusnya D. Oh, berarti kalau begitu, kita simulkan D. Mana sama si merah D. Nah, ini kulit K artinya kulit ke satu. Ini kulit L. Biasanya kan ya ini kulit M. Ini kulit NO. Kalau begitu, K itu kulitnya. Nnya kamu masukin satu. Ini dua. Ini tiga. Ini empat. Dan seterusnya. Kata soal ini berpindah dari kulit ketiga ke kulit K. Satu. Energi yang diperlukannya berapa ya? Sudah, kamu masih ingat. Nah, yang namanya energi untuk berpindah itu sama dengan. Kan ini energi pada tingkat dasarnya gitu kan ya. Tiga belas. Koma enam gitu kan ya. Dikali. Ini satu per N kuadrat. N tujuan dikurangi N asalnya. N kuadrat juga. Oh, ceri. Ya, tinggal masukin. Berarti min tiga belas. Koma enam dikali. Nah, tujuannya ke mana? Oh, ke satu. Berarti satu per satu kuadrat ya. Tetap satu. Satu min. Satu per tiga kuadrat. Berarti sembilan. Otri. Otri. Kita samain penyebutnya. Boleh. Tiga belas koma enam. Berarti ini. Satu itu. Satu itu kan sembilan per sembilan. Sembilan per sembilan. Dikurangi satu per sembilan. Berarti ini delapan per sembilan. Otri. Berarti berapa tuh? Tiga belas koma enam. Dikali. Delapan. Dibagi sembilan. Boleh pakai kalkulatornya, om? Boleh. Kok tidak apa-apa. Atau mau dikotrat juga? Silahkan. Yuk kita hitung sama-sama. Tiga belas koma enam dikali delapan. Oke. Nilainya itu sama dengan seratus delapan. Nah, seratus delapan koma delapan. Dibagi lagi sama siapa? Sama sembilan. Nilainya berapa, om? Kalau dibagi sembilan. Yuk kita hitung lagi. Oke. Mana? Dibagi sembilan sama dengan dua belas koma nol delapan. Atau dikitabulkan dua belas koma satu. Satuannya apa di sana? Elektron. Volt. Atau min. Artinya min. Oke. Itu mah tanda min. Atau plus itu hanya. Hanya apa? Apa? Namanya. Dia memecarkan atau menyerap energi saja. Artinya nilainya mah sama. Mau dla min atau mau plus. Ya nilainya tetap sama. Jadi berapa ini? 12,1 elektron. Volt. Berarti bersamanya yang mana? Boleh yang ini. Artinya ini boleh pindah kulit. Kulit ke pertama. Atau kulit ke selanjutnya. Ini n tujuan. Atau n. Yang apa ini tuh? Mula-mula. Atau dipalik juga sebenarnya. Gak masalah sih ya. Yang penting nilainya. Dapat. Oke. Nah itulah eksitasi atau transisi. Kalau eksitasi itu ke mana? Keluar. Kalau transisi ke dalam. Oke. Oke. Semoga ini dapat pantat buat luah semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.